Pemirsa nasi goreng menjadi salah satu kuliner nasional yang paling banyak disajikan di sejumlah daerah. Beragam varian juga dihadirkan bersama kuliner Nusantara yang sudah mendunia ini. Salah satunya rumah makan di kawasan Padalarang, Jawa Barat yang menghadirkan nasi goreng double iga sapi. Seperti apa penampakannya berikut liputannya. Nasi goreng menjadi salah satu menu yang paling sering menjadi pilihan saat lapar. Salah satu alasannya adalah kuliner nasional yang sudah mendunia ini tergolong cepat dan mudah disajikan. Dan memberi nilai lebih dari sekedar nasi goreng, sebuah resto di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat menyajikan nasi goreng berbeda dengan parian nasi goreng double iga sapi. Iga sapi yang disajikan memiliki tekstur lembut karena sebelumnya sudah dikresto sehingga memudahkan penikmat kuliner untuk menyantapnya. Membuat nasi goreng double iga sapi juga mudah. Pertama-tama siapkan semua bahan mulai dari nasi, bumbu kaldu, telur, bawang putih, cabai, daun bawang, bumbu rahasia, dan tiga sapi. Panaskan minyak sayur, margarin, dan telur ke wajan panas. Lalu tuangkan potongan iga tulang lunak dan penyidap rasa bumbu rahasia serta nasi. Aduk hingga merata, lalu tuangkan kecap manis secukupnya, irisan cabai serta daun bawang. Lalu oseng hingga bercampur rata dan tercium aroma khas iga. Nasi goreng iga presto pun siap disantap. Barusan saya habis makan nasi goreng iga, rasanya itu enak, tercium aroma dari khas iganya juga. Pasturnya lembut karena si iganya telah dipresto, jadi sangat mengunggah selera, apalagi jika disantap saat musim muda seperti saat ini. Untuk menikmatan nasi goreng iga ini, kemungkinan orang belum tahu semua. Tapi di sini itu memberi kesan atau rasa yang istimewa dari biasa nasi goreng biasanya. Kalau dari tempat lain, kemungkinan nasi goreng iga itu enggak ada tulangnya itu. Nah, kita kasih sama tulang dagingnya itu. Jika berkesempatan kepada larang, tak ada salahnya singgah dan mencoba menurut jad ini. Untuk satu porsi nasi goreng double iga, Anda cukup membayar Rp40.000 saja. Dari pada larang Jawa Barat, Yowono Wahyu Ainews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!